What's up school fans, welcome back to Time Out! Dan bisa langsung saja mampir ke Tokopedia-nya No Limits. Nanti untuk link-nya akan ada di description box. Thank you so much Time Out, Gang. Sekarang saat kita untuk ngomongin NBA. Pertama jelas dong. Kita akan ngomongin tentang Kelly Oubre. Yang meledak dengan karir high 40 poin hari ini. Golden State Warriors pun hari ini membantai habis. Dallas Mavericks dengan score 147-116. Kelly Oubre memasuki game hari ini. Dia hanya 24 3 poin saja dalam 21 pertandingan. Tapi di game kali ini, dia 7 kali 3 poin shot. Dan juga membantu dengan 8 rebound. Kita tahu, semingguan terakhir ini kita udah ngomongin Kelly Oubre. Terus kita gosipin kira-kira dia akan di-trade atau tidak. Untungnya Kelly Oubre tidak kehilangan fokus. Dia tetap fokus dengan pertandingan. Dan juga ngambil hati dia kayaknya orang yang gak terlalu sensitif banget ya. Dia akhirnya memiliki breakout game bersama Goal State Warriors hari ini. By far, this is his best game with the Warriors. Kelly Oubre di game ini menurut gue bisa sukses. Karena dia gak memaksakan offense-nya dia. Dan juga dia gak buru-buru. He let the game come to him. Dan itu kenapa menurut gue dia bisa mencetak 40 poin hari ini. Dan gue yakin kayaknya trade value-nya dia akan naik setelah ini. Mungkin ada beberapa tim yang akan coba nelpon Goal State Warriors. Tapi ke depannya untuk Kelly Oubre, gue ingin melihat dia konsisten. Kita tahu dia tahun ini masalah utamanya adalah inconsistency. Dia kadang bagus, kadang jelek banget. Kadang-kadang bisa bikin Warriors kalah. Jadi ke depannya gue pengen melihat Kelly Oubre ini bermain lebih konsisten untuk Golden State Warriors. Dan kayaknya juga Steph Curry happy banget dengan performance-nya Kelly Oubre hari ini. Serta juga Steve Kerr. Jadi mereka harapkan juga Kelly Oubre ini bisa menjadi bagian yang penting sebenarnya untuk Golden State Warriors ke depannya nanti. Dan yang paling gila hari ini adalah kita tahu Warriors itu tidak ada big man sama sekali. Hari ini Draymond Green yang menjadi big man. Dia dinginnya berapa ya? 6 foot 7? 6 foot 8? Probably he's the tallest guy on the court untuk Golden State Warriors. Dan juga hari ini mereka bisa out-rebounded Dallas Mavericks dengan 45-42. Lalu inside the paint area mereka juga skornya lebih banyak kepada Dallas. Yaitu 54-34. Jadi menurut gue ini no excuse banget sih untuk kekalahan ini oleh Dallas Mavericks. Draymond Green hari ini main sebagai center. Gila banget ya passing-passingnya ya. Gue sih tadi seneng banget ngeliat Draymond tuh nyoba loh deh. Thread the needle beberapa kali ke Steph Curry juga. Itu dia berani banget untuk ngambil resiko passing-passing tersebut. Tapi jujur gue sebenernya gak terlalu liat Draymond banyak bobol. Tapi ternyata udah 15 asis aja sih gak berasa banget. Dan juga dia hari ini mencetak 11 poin. So that was a really big game for Draymond. Dan menurut gue juga salah satu performance terbaiknya dia season ini sih. Steph Curry itu kok jadi leader di Warriors. Warriors enak banget ya ditontonnya ya. Kayak seru banget. Fun banget timnya. Tadi kalian lihat dimana dia ada Wiggins nge-block Luka Doncic. Lalu tiba-tiba Steph Curry di bench ngelap-ngelap. Wah itu keren banget menurut gue sih. Dan Steph sendiri hari ini 28 poin. Tapi menurut gue yang lebih pentingnya lagi untuk Warriors adalah roleplayersnya mereka hari ini mainnya bagus semua. Damon Lee 17 poin. Juan Toscano Anderson dia 14 poin. Damon Lee pun wah gila men. Dia trash talk banget sih tadi sih. Setelah dia melakukan N1 default sama Luka Doncic. Dia bilang lead last boy. Waduh ketangkep kamera lagi dia ngomongin. So that was fun. Kalau menurut gue dengan sekarang ini kondisinya Warriors baik yang cedera. Jadi kan mereka tuh berharap semua pemain yang lainnya bisa berkontribusi. Dan kalau mereka bisa berkontribusi seperti ini roleplayersnya Warriors ini sebenernya bagus loh timnya loh. Kalau kalian bisa lihat di pertandingan ini. Dan ini mengingatkan gue dengan motonya mereka yaitu strength in numbers. Kalau kalian ingat masa-masa itu. Jadi menurut gue tim ini bener-bener ingetin itu banget sih. Dan di pertandingan kali ini kalian gak boleh lupa nih. Di quarter keempat Steph and Dre tadi gak main sama sekali. Karena udah blowout game banget. Dan ini menurut gue yang memperlihatkan kalau memang roleplayersnya mereka bagus juga sih. Apalagi kalau mereka semuanya lagi mainnya kompak banget. Dan 147 poin merupakan most point allowed in regulation in Dallas Mavericks history. Dan Dallas hari ini ada Luka Doncic mencetak 27 poin. Serta ada KP yang dengan 25 poin. KP itu 25 poinnya oke. Tapi gue agak disappointed dengan dia reboundnya sih. Dia hanya 5 rebound aja. Padahal menurut gue dia adalah salah satu pemain yang paling tinggi di lapangan. Dia harusnya bisa mendominasi sih untuk rebound. At least dapet 8 atau 10 rebound lah. Yaitu gue sangat sayangkan sekali. Next. Bad news for Houston Rockets. Dimana mereka harus kehilangan pemain big man yang mereka sedang naik down. Yaitu Christian Wood. Mengalami cedera tadi saat Houston Rockets berhasil mengalahkan Grizzlies. Dengan skor 115-103. Wood tadi lagi mencoba untuk melakukan drive. Saat lagi transisi. Lalu dia ankle kanannya kerwold. Aduh itu sayang banget sih. Menurut gue itu sakit banget juga sih. That was pretty bad. Tadi Christian Wood pun masih mencoba ya untuk bisa melakukan free throw. Tapi temen-temen dia bilang jangan-jangan. Dan langsung ke locker room aja. Lalu dia harus didorong pakai kursi roda untuk menuju locker room. We don't even know seberapa buruknya, cederanya ini. Tadi pelatihnya pun Steven Silas. Dia bilang, gue belum ada update. But it looks pretty bad. Dan kita jelas sangat sedih banget untuk Christian Wood. Dan gue yakin yang lagi megang Christian Wood di NBA Fantasy juga pada nervous semua nih. Pengen tau kira-kira berapa lama outnya. Kita sedih karena Christian Wood ini adalah salah satu good story banget season ini. Dimana dia baru masuk ke Houston Rockets. Lalu bersinar banget. Orang-orang pernah ngomongin dia. Karena dia, kita tau dulu, di cut sama beberapa tim. Sekarang ini dia merupakan salah satu kandidat all-star. You never know. Dan juga salah satu kandidat untuk menangkan most improved player. Jadi ini sedih banget. Dan yang pastinya juga adalah, Momennya gak pas banget nih. Karena Houston Rockets permainannya, performanya lagi naik nih. Mereka lagi menang-menang terus. Dan karena harus kehilangan center utamanya, Trio Wow. Gue baru tau tau ada Trio Wow ya. Wall, Oladipo, dan juga Wood. Jadi, sayang banget kalau Trio ini. Harap gak bisa bermain bareng dulu untuk beberapa saat. Gue sih harapkan gak akan lama. Gue sih harapkan cuma curl aja yang kalian. Mungkin 3 minggu lah gue harapkan sih. Selama itu aja untuk si Rata. Kita doakan aja yang terbaik nanti untuk Christian Wood. But, hari ini, John Wall menurut gue luar biasa mainnya untuk Houston Rockets. Dia memang menunjukkan sisi leadershipnya. Dia ada pertandingan ini. Dimana dia selesai dengan 22 poin. Lalu Jason Tate juga karir high dengan 19 poin. But, yang gue paling suka dari John Wall adalah, Dia tuh bener-bener kontrol gamenya. Kontrol the tempo and everything for Houston Rockets. Dan gue udah bisa melakukan itu sepanjang season ini. Houston Rockets gue yakin akan masuk ke playoff. Dan hari ini pun, John Wall plus minusnya plus 34. 34, gue hampir aja salah ngomong ya. hari ini, dia 4 kali 3 poin shot. Dan kita tau memang season ini, dari off season pun kita udah tau bahwa, John Wall itu memang shootingnya udah improve banget season ini. Dimana, di 4 game terakhir, John Wall itu 55,6% dari 3 poin line. Jadi itu menurut gue, satu hal yang penting juga untuk John Wall ke depannya. So, for Tate, Tate gila banget ya. Tadi kalau kalian lihat, highlightsnya itu, dia di bawah ring itu sering banget lo ngepoin. Dia lumayan gesit menurut gue, dan juga 3 poinnya tadi juga lumayan oke. Dengan gak adanya wood, menurut gue ya, sekarang di Marcus Cousins, role-nya jelas lebih besar lagi. Karena kita tau, di Marcus Cousins masih salah satu center yang bagus menurut gue. Saat dia jadi starting line-up, sering double-double juga, block-nya juga masih banyak. Sedangkan untuk Tate, sekarang ini, dia harus bisa mengemban scoring juga. Pemain-pain lainnya juga sangat percaya sekali sih, dengan kemampuan Jason Tate. Mereka juga pengen dia untuk nembak, untuk membantu poinnya Jason Rockets. Dari Memphis, hari ini ada Desmond Bain yang mencetak 16 poin, untuk menjadi top scorer. Next, game yang paling mengejutkan hari ini adalah, Potent Layer Blazers. Mengalahkan Philadelphia 76ers dengan score 121-105. Ini mengejutkan karena Blazers tanpa Damien Lillard, dan kita tau 3 starter line-nya juga masih cedera. Jadi ini menurut mengejutkan sekali, mereka mengalahkan tim nomor 1 di Eastern Conference. Gary Trent Jr. hari ini menjadi top scorer dengan 24 poin, lalu ada jagoan gue aja, yaitu Carmelo Anthony yang selesai dengan 22 poin. Lalu Enes Kanter juga Big Double-Double dengan 17 poin, dan juga 18 rebound. Dan tanpa pemain starternya, mereka 4 orang, mereka tadi sempat up by 29 poin. Lalu jelas, ada surprise lagi. Rookienya Blazers, yaitu CJ LB. Wah, semoga gue sebut namanya benar. Dia mencetak 16 poin di pertandingan ini. CJ, gue baru kenal dia, gue tadi langsung research, ternyata dia kayak satu alumni ya, sama Clay Thompson dari Washington State University. CJ, gila, ngotot banget, mainnya hustle banget, dan percaya dirinya lumayan bagus. Tadi dia juga nembak 3 point shot, lalu juga beberapa steals. So, I like this kid actually. Hopefully, Terry Stotts akan memberikan dia waktu lagi, menit lagi ke depannya. Tapi gue penasaran, apakah kira-kira dia bisa konsisten atau nggak. Kita tau, kalau Rookie kan kadang-kadang suka nggak konsisten. Tapi gue, harapkan dia bisa main lagi sih untuk Blazers, karena it was fun watching him menurut gue. But, hari ini, para fansnya Philly pada bilang ini adalah merupakan trap game. Trap game itu adalah, mungkin game yang di-overlook, yang nggak dianggap, karena mungkin pertama, nggak ada starter-nya Blazers. Lalu next game-nya, Philly itu akan ketemu dengan Brooklyn Ness. Mereka pasti excited banget, mereka pasti udah nggak sabar banget, pengen ngetes kemampuannya mereka melawan Brooklyn Ness nantinya. So, I think ya mungkin aja jadi trap game, mungkin di-overlook di pertandingan ini, it's a normal thing in the NBA. Embiid sih tadi di first half, gila banget ya, dia 31 poin hanya di first half saja. Tapi kalau dia nggak cedera, mungkin bisa 40 poin kali ya. Tapi pasti gue yakin juga para fansnya Philly, udah pada tegang semua untuk ngeliat Embiid jatuhnya seperti itu. Kita tau juga Embiid punya history cedera, tapi untungnya tadi Embiid bisa kembali lagi dan mencetak 37 poin. Hari ini Philly tanpa Ben Simmons yang cedera, betisnya, lalu juga Seth Curry hanya main 15 menit. Dia pun, tadi harus keluar dari 8, katanya he doesn't feel well, karena kita tau dia baru aja recover dari COVID. Jadi hopefully, ke depannya he will feel better dan juga bisa membantu. Karena dia adalah salah satu kuncinya juga sih untuk si Sears tahun ini. So, we'll pray for Seth Curry ke depannya. Next, kita akan ngomongin tentang Lost Angels Lakers yang berhasil mengalahkan Denver Nuggets dengan score 114, 93. Kemarin, gue bilang di prediksi, gue ada concern sedikit kalau udah 17 hari ngamain di home game, itu biasanya suka sedikit jelek. Dan itu sebenernya terjadi di first half, mereka tertinggal terlebih dahulu 58-46. Tapi, in the final 16 minutes, didominasi sama Lakers. Gila, defensive play-nya sih bagus banget. Defensive Lakers bener-bener di 16 menit terakhir itu gokil banget. Dia created 9 turnovers untuk Denver Nuggets. Lalu juga semua defense-nya mereka bisa jadi point in transition. Kalau hal-hal 15 fast break points di babak kedua tadi untuk Lakers. Dan di last 16 minutes, Lakers itu outscore Denver Nuggets 46-18. Dan menurut gue, Lakers probably got the best defense in the NBA sekarang ini. Shout out to Kyle Kuzma dong menurut gue. Kyle Kuzma ini need more respect, man. He plays on both ends. Tadi apalagi di quarter ketiga ya. Menurut gue, dia tadi sempat nge-block MPJ juga. Dan dia semakin hari, menurut gue semakin ngambil pride banget sih untuk main defense. So I'm very happy deh. Juga hari-juga udah suka banget kayak dengan role-nya yang diberikan oleh Frank Vogel. So that's a big plus. And then, Montrez Harrell akhirnya main bagus lawan Denver Nuggets. Kita tahu musim waktu di bubble di playoff itu waktu lagi lawan bersama Clippers, lawan Nuggets. Itu deh defense-nya diabisin sama Jokic. Tapi hari ini, he played really good defense melawan Jokic. Dan juga one-on-one defense, pick and roll defense, weak side help defense. He played really well. Jadi gue tadi, wah gila, impressed banget sih dengan Montrez Harrell. LeBron James triple-double ke 96-nya hari ini dengan 27 poin, 10 rebound, dan juga 10 asis. Offense Lakers tadi di second half on fire banget, dimana mereka nembaknya 68,3%. And they scored 40 points inside the paint area. While the Nuggets di 14 menit terakhir itu jelek banget sih. Tadi poinnya, gue gak ada statistik pasti, tapi pasti nembaknya bagaimana gak masuk. Hari ini, THD juga impressive banget dengan 17 poin. Frank Vogel pun happy banget dengan dia. Dan dia bilang bahwa THD ini udah earn bigger role untuk ke depannya. Dan yang pasti tadi saat dia ngedrive, gak ada yang bisa jaga sama sekali pemainnya Denver Nuggets. Terakhir, ada Utah Jazz yang mengalahkan Atlanta Hawks dengan score 112, 91. Jordan Clarkson kembali menjadi Sparks untuk Utah Jazz. Dari benchnya mereka dengan 23 poin. Tadi juga mencetak 5, 3 point shot. Lalu ada Boyan, yang menambahkan 21 poin untuk Utah Jazz. Sekarang kita akan ngomongin tentang NBA All-Star Ballot. Hari ini pertama kali kita keluar, mereka mengeluarkan hasil votingnya dimana menurut gue sih gak ada kejutan untuk starting line up. Hanya mungkin yang gue agak kaget, mungkin Kyrie Irving lumayan tinggi juga untuk Eastern Conference, untuk backcourt. Tapi yang pasti masih sesuai harapan kita semua. Gak ada yang mengejutkan banget sih menurut gue. Jadi gue gak akan terlalu bahas. Yang gue akan bahas jelas adalah LeBron. Gak happy hari ini. Dia marah banget saat mengetahui memang bahwa akan ada All-Star Game. LeBron bilang, gue pengennya istirahat sih sebenarnya. Karena dia bilang, awal season itu sebelum seasonnya mulai, dia bilang gak ada All-Star Game. Jadi tiba-tiba kenapa harus ada All-Star Game? Kita tahu di semua adalah untuk TV. Jadi LeBron bilang, sangat disayangkan sekali karena dia cuma 71 hari off-seasonnya. Dia pengen istirahat. Tadinya dia udah look forward banget untuk having a 5-day break. Tapi sayangnya sekarang ini dia harus menjalankan tugasnya dia untuk bermain di All-Star karena dia pasti akan kepilih. Gak mungkin dia gak akan kepilih ya. Jadi dia tadi bilang bahwa dia kecewa banget. Terutama karena dia tahu masih ada pandemi juga. Dia bilang kayaknya suasananya akan berbeda juga. Dan dia bilang dia gak bisa ngapa-ngapain. Karena ini adalah agreement untuk player association dengan NBA. Dia bilang, gue pasti akan disana physically, tapi mentally gue gak akan disana. Wow, bisa-bisa nanti NBA All-Stars-nya agak bosen nih kalau pemainnya banyak yang marah. Di Aaron Fox, sebenarnya juga ada marah. Mungkin gue rasa ada beberapa pemain lagi yang marah yang gue gak tahu. Tapi memang ini tricky situation banget untuk NBA sih. Untuk mengadakan NBA All-Star Game. Gue pun juga kemarin agak 50-50. Tapi gue sebenarnya pengen banget untuk liat All-Star Game. Tapi kalau memang pemainnya merasa gak happy dan juga merasa kayak ini membebani mereka, menurut gue sih kayaknya NBA harus pull the plug sih. Harusnya kayaknya gak usah ada NBA All-Star Game daripada pemainnya gak happy dan nanti second half of the season malah banyak yang cedera lagi. Oke, that's my take. Kalau gue sih pengen denger juga pendapat kalian tentang All-Star Game ini. Kemarin udah ada beberapa yang komen. Banyak kan sih kemarin pada setuju sih kalau gue liat di comment section ya. Mereka pada semua, pada happy juga. kita emang sebagai fans sih emang haus dengan hiburan aja ya. Sebenernya sih menurut gue. So, it's fine. So, sekarang ini prediksi. Kemarin nih gue pilih Lakers bener, Rockets bener, tapi gue salahnya di Dallas. Aduh, gue belum ada perfect day nih. Gue pengen nungguin sampe 3-0. Oke, besok ada banyak pertandingannya. Yang pertama gue akan pilih adalah Toronto Raptors nih lawan Brooklyn Nets. Gue pilih Toronto 4,5. Gak tau kenapa feeling aja besok. Gue bilang kayaknya Toronto bisa ketat lawan Brooklyn Nets. Lalu Washington Wizards lawan Miami. Besok gue pilih Miami minus 6,5. Kayaknya besok Miami akan pembantaian deh. Dia akan bales dendam kayaknya kemarin mesti kalahin sama Washington. Lalu yang terakhir, gue pilih Toronto Hornets plus 7,5 melawan Utah Jazz. Dan juga agak nekat sih pilihannya. Gak tau kenapa menurut gue Toronto Hornets juga mainnya lagi lumayan sih. Lagi lumayan oke. Jadi gue harapkan mereka juga bisa-bisa compete melawan Utah Jazz. Dan time out, geng. Sebelum kita udahan jelas top plays. Yang pertama ada Lebron James dengan The Nice Back Door kepada THT. Kita tau Lebron memang pasnya gila banget ya. Next, Jamal Murray. Hari ini ngedang di depannya Anthony Davis. This is probably the play of the day menurut gue. Dan yang terakhir ada Draymond Green nih. In transition, dia ngedang di depannya. Luka dong. Sudah lama banget sih gue gak ngeliat Draymond Green ngedang sih. So, time out, geng. Itu aja untuk video time out-nya. Bagi kalian, kalau punya masukan untuk time out ataupun untuk channel ini, kalian pengen lihat konten apa, kalian bisa tulisnya di comment section di bawah. Siapa tau ke depannya gue bisa melakukan konten tersebut. And once again, kalau kalian enjoy video hari ini dan juga konten hari ini, jangan lupa untuk kasih like dan jangan lupa untuk share juga ke temen-temen kalian tentang time out. So, time out game. Thank you so much for tuning in. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.